Assalamualaikum sederha lun hari ini pada hari jumat 12 Agustus 2022 seperti biasa Hukdam Iskandar Muda bersama komponen masyarakat melakukan mesiraya ataupun gotong royong bersama saat ini gotong royongnya berada di kompleks kapal yang ada di atas rumah itu kapalnya kapal monumen tsunami ataupun sebagai saksi sejarah tsunami yang ada di Aceh ini kapal yang di atas rumah di Lampulau dan ini prosesi ataupun sedang berlangsung pembersihan kompleks makam disini ada bercampuran antara makam baru dengan makam-makam kuno dan juga terlihat makam-makam kuno disini sudah poranda sederha lun bisa kita lihat nanti kita akan coba mendatangi sahabat kita dari MAPESA nah sederhana ini kita lihat makam kunonya sudah turkubur ini dari MAPESA bang Rizky walaikum bang bagaimana walaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau kita lihat ini bang ini dari abad keberapa bang pemakaman disini ini kalau kita lihat iskannya dari abad ke 18 18 18 lain banyak yang itu bangunan putus makam-makam ini karena tiba-tiba tsunami kan terus kita ketahui memang masuknya Belanda disini kadang-kadang kondisi konflik ini memang sudah ambur aduh jadi tidak lagi dipergayakan bisa lagi ada pembiharaan apalagi kan kawasan kita ini rawan bencana bencana tsunami yang terbesar kemarin ini salah satu jadi komplek yang diobrak-abrik oleh tsunami terbesar yang putus-putus ya bang putus-putus putus-putus dan saya pasal lagi kemarin oh tadi kata pak sisi disini dulunya ada pohon besar sangat besar yang di kedalaman itu pernah terjadi kebakaran sekali kebakaran pohonnya terjadi kebakaran tersebut bisa jadi juga untuk membuat rapuknya ataupun lapuknya batu ini karena kenapi disini sudah dicampur banget antara makam baru dengan makam-makam lama jadi timpa oleh makam-makam baru ini makam-makam itu boleh sebenarnya asalkan jangan menimpa dengan lisan yang lama tapi ini kalau saya lihat tidak ada yang menimpa tidak ada yang menimpa beda yang kejadian dimana kemarin yang menimpa komplek kemarin yang sedang menimpa kumpulan-kumpulan baru oh ya seperti ini Tungguanjung komplek Tungguanjung sudah makam baru itu menimpa nisan-nisan yang lama itu yang menjadi masalahnya ketika kita melakukan penataan nisan-nisan lama itu di bawah nisan baru semua kemarin pernah kita bongkar setengah keramin dari nisan baru untuk kita angkat proses mengangkatkan batu badan nisan tersebut karena sudah menimpa dengan nisan baru sudah kita buat balik ya ini bagi proses apa ini proses pembersih kita penataan ataupun pengangkatan untuk diangkat untuk jadi muncul jadi proses ini tetap di invito di tempat yang semula tidak ada kita pembindah-pembindahan lokasi ini cukup dalam ini masih setengah sayapnya masih nampak dan itu pasangannya sudah patah mukanya kena ke senami juga bang oke bang lanjut bang bang Rizky semangat itu komplek makam komplek makam makam Bajar R.S di ujung itu? di ujung paling barat biasa imam itu batu yang terawal bisa jadi abad-abad ke-16 ada di ujung tapi sayangnya sudah banyak sekali yang patah-patah juga tapi nanti kalau bisa kita pengangkatannya kalau bisa kita dapat meling kita kembali itu bisa masih bisa perbaiki kalau sudah sebuah itu tidak porak-porak tidak tergantung kondisi nisanya bagaimana misalkan ada ada patahan dan kita temukan pasangannya kecepat kita sambungkan proses penyambungan oke bang sudah lalu ini kahugam sandar muda Pak Jun Amastra dan beliau yang menginisiasi untuk melakukan acara Jumat bersih-bersih ataupun mesiraya di kompleks makam kuno yang ada di kawasan Bandar Aceh dan Aceh Besar ini banyak sekali pak ada warga ada DLHK ada DLHK ada Rapi ada polisi ada dari HPTV mana Pak Tagana Pemandan Kompi Tagana Linmas Linmas ada Linmas dari Bencana Alam DBBA Pak 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 Teki dan warganya Pak Petak Pak Koramil kemudian dari DINAS BBBA ABBBA Kampo BP DINAS ada ya tadi itu tadi dari Rapi ini dari Rapi ini Pak ini kompleks makam ini saya lihat ada yang besar dan susil makam ini ini biasanya tanda-tanda ini masa lalu mungkin pernah ini pernah terbakar jadi batunya meledak karena panas suhu yang tinggi kemudian terjadi seperti ini ini bentuk-bentuk apa namanya karena panas suhu karena wajah suhu kok ada bagian ini Pak masih bisa diperveksi ini Pak enggak mungkin ada lem melekatkan supaya dia nyambung ke atas ada ada lem kalau Bapak lihat ini Pak ada dua model ini ada 18 kemudian ada 17 ini ini harusnya tingginya lebih tinggi dari badan kemudian ini awal ini abad 17 ini abad 17 dan abad 16 ini sama di model di kandang 12 jadi ini kemungkinan 16 kemudian ada 17 ada 18 jadi 3 keluarga mungkin 3 keluarga dalam periode yang berbeka ini tinggi kali ya Pak ya besar ya besar tinggi kebalanya gak copot ya nah kalimat tau khid nih Pak oh ini la ilaha illallah diulang-ulang la ilaha illallah la ilaha illallah ya ini la ilaha illallah mungkin kita lihat baliknya nanti biasanya makam ulama ini sederhana bulat tulisannya nanti biasanya ada disini kita periksa gak ada tulisan Pak ya iya belum ada belum ada tulisan ya nanti di pinggangnya biasanya ini ada pinggangnya masih ada ke dalamnya nanti kita tanya dinas apakah ini diangkat atau ditetap seperti ini buka-buka nanti diinjenkan diangkat itu itu Pak yang ujung itu Pak itu makam biasa apa ya tonggung kuno Pak ya ini sepertinya sudah digunakan warga untuk komplek pemakaman umum ya disini kan pemukuman padat di tepi apa di tepi rawa jadi tanah sangat berharga makanya dimanfaatkan ini kok di tintih ini apa Pak antara makam biasa dengan makam kuno ya karena sudah terjadi ya ada juga pengaruh sama tsunami Pak makanya perak-perak ya ini tsunami sepertinya patah tsunami dan ya tapi ini patahnya patah lama sebelum tsunami sepertinya itu perahu kan Pak perahu aja bisa terangkat di atas itu kan apalagi batu kan ditabrak terangkat dengan benda-benda yang dari laut kan kayu apa jadi disodok benturan mungkin buka-buka bisa ini Pak bisa kita 6 meter air gak kena kita sapu ini awalnya mungkin masih ada yang berdiri kemarin masih ada yang berdiri habis tsunami ya langsung besini ya 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 ya